Salam sejahtera untuk kita semua Kali ini saya ingin membahas mengenai deret angka Yang mana deret angka ini merupakan materi dari matematika Yang biasa kita temui saat kita di sekolah Selanjutnya deret angka ini memang selalu kita jumpai ketika ada Tes-tes, psikotest, biasanya kita ingin masuk ke perguruan tinggi Dari SMA ke perkuliahan, universitas negeri biasanya menggunakan tesnya deret angka Yang biasa digunakan untuk matematika dasarnya atau aritematika Tentu soal deret angka ini akan selalu muncul Dan juga biasanya tes deret angka ini akan muncul pada saat tes kerja Selain tes-tes yang lain, soal ini akan muncul mungkin ada beberapa soal Ada 10 soal, 15 soal, atau 5 soal tentunya Dengan kita banyak praktek Maka deret angka ini sebetulnya sangat mudah untuk dipelajari Di sini dengan kita mengetahui pola-polanya Yang pola pertama yaitu adalah pola deret angka tipe 1 larik Yang mana 1 larik ini kita sudah memiliki angka 3, 12, 48, 192 Dan kita akan mencari angka selanjutnya Yang mana di angka selanjutnya ada pilihan A, A, B, C, D, dan E Kalau kita hitung dari 3 ke 12 Maka di sini ada perkalian 4 3 dikali 4 sama dengan 12 Lalu selanjutnya 12 12 dikali 4 sama dengan 48 Dan seterusnya seperti itu Dari 48 dikali 4, 192 Dan selanjutnya 192 dikali 4 sama dengan 386 Ini yang disebut sebagai tipe 1 larik Sehingga kita mendapatkan jawaban D Nah tipe ini tentunya sering kita jumpai Saat kita menemui soal-soal deret angka Selanjutnya yang kedua adalah tipe deret 2 larik Yang mana tipe deret 2 larik ini memiliki pola sebagai berikut Di sini saya ingin memiliki contoh 4, 1, 2, minus 1, minus 2, minus 5, dan minus 10 Yang mana angka ini kita harus mencari angka terakhirnya Biasanya di sini ada 2 angka atau 1 angka Nah kita lihat polanya Di sini dari 4 ke 2 ada minus 2 Dari 2 ke minus 2 ada minus 4 Lalu dari minus 4 ke minus 10 ada minus 8 Lalu angka bawahnya kita lihat juga ya Dari 1 ke minus 1 Tentu di sini ada minus 2 Lalu dari minus 1 ke minus 5 ada minus 4 Dan tentunya di minus 5 ke angka yang akan kita cari Di sini ada minus 8 Sehingga kita memiliki angka minus 5 Dikurang minus 8 sehingga memiliki minus 13 Selanjutnya tipe deret tipe 3 larik Yang mana tipe 3 larik ini Tentunya memiliki tingkat kesulitan yang lebih dari tipe yang sebelumnya Karena memiliki 3 larik Nah di sini saya memiliki angka 7, 2, 3, 9, 3, 4, 11, 4, 5, 13, 5, 6 Dan kita mencari 2 angka di belakangnya Yang mana di sini kita bisa melihat Angka yang lebih rasional terlebih dahulu Yang kita akan hitung terlebih dahulu Kira-kira ada yang polanya mirip atau enggak Di sini ada 2, 3 Lalu 3 ke 4 4, 4 ke 5 Tentunya pola ini muncul biasanya di tipe 3 larik Semuanya dijumlahkan 1 Mungkin ada yang nanti jumlahnya 2 atau 3 gitu Selanjutnya kita tinggal Kita akan menemukan angka yang terakhir di sini Yaitu 1 Ditambah 1 Yaitu 6 Sehingga hanya ada satu jawaban Di sini C Kalau misalkan bentuk soalnya seperti ini Kita sudah memiliki jawabannya 6 Sudah pasti jawabannya ini Walaupun kita belum menghitung yang depannya Tapi kalau misalkan di sini ada 6 dan ada 2 Tentu kita harus menghitung yang ini juga Untuk mempersingkat waktu seperti itu Biasanya dalam menjawab soal deret ini Kalau misalkan kita sudah menemukan satu angka Kita langsung pilih saja Tapi kita hitung dulu ya Yang ini Berarti kalau misalkan di sini lompatnya 2 di tengah Misalkan 2 ke 3 Lalu di sini berarti lompatnya 7 ke 9 7 ke 9 Ditambah 2 Lalu dari 9 ke 11 Ditambah juga 2 Lanjutnya 11 ke 13 Ditambah 2 Dan 13 ke Yang di sini ya Yang kita cari Yaitu 15 Tentu jawabannya C Sebetulnya kalau misalkan ada 3 Di sini jawabannya kita bisa cari lagi 3, 4, 4 ke 5 5 ke 6 6 ke Di sini ada Tentunya kita bisa tebak sendiri 7 Lalu yang terakhir Deret tipe tingkat Di sini Kita punya angka 6 11 18 29 42 59 Dan 78 Kita mencari nilai terakhirnya 6 ke 11 Kita tinggal tambah 5 ya Tentunya Lalu dari 11 ke 18 Ditambah berapa 7 Tapi di sini 5 Berarti 5 nya ditambah 2 Yaitu 7 Lalu dari 18 ke 29 Di sini ada Dari 7 nya kita tambah 4 lagi Yang tambah 4 dulu 7 tambah 4 Sama dengan 11 Sehingga 11 18 tambah 11 Sama dengan 29 Dan selanjutnya Dan selanjutnya Dari 11 Ya Ditambah lagi dulu Ditambah 2 Jadi 11 Ditambah 2 Sama dengan 13 13 Kita tambah lagi Tambah 4 ya Sehingga hasilnya 17 Dari 24 Tambah 17 Hasilnya 59 17 Tambah 2 Sama dengan 19 59 tambah 19 78 78 Disini 19 Yang kita tambahkan 4 4 ditambah 19 Sama dengan 23 Ditambah 78 Kita memiliki Nilai 101 Nah ini adalah Jawaban dari Tipe Tingkat Tentunya Tipe tingkat ini Biasanya Dimodifikasi Berapa tingkat Nanti ada tingkat 1 Tingkat 2 Tentunya Semakin Tesnya itu Semakin sulit Maka Yang dicapai Atau Yang dicari Dari perusahaan Atau karyawan Untuk melihat tesnya Semakin Baik Disini Ada Soal untuk latihan Saya akan memberikan Waktu Selama 10 Menit Untuk Mengerjakan soal ini Dan di akhir video Akan ada Kunci jawabannya Selamat Mengerjakan Selamat 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 Kita coba jawab ya Di sini Nomor 1 Jawabannya Apa teman-teman Ya benar sekali jawabannya 9 Nomor 2 jawabannya 17 Nomor 3 Jawabannya 49 Nomor 4 jawabannya 64 Nomor 5 jawabannya 80 Nomor 6 jawabannya 9 dan 0 Nomor 7 jawabannya 5 dan 8 Nomor 8 jawabannya 0 Nomor 9 jawabannya 8 Nomor 10 jawabannya 32 Terima kasih karena telah menyaksikan channel saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di latihan berikutnya